Karena kita menjadi orang modern, ya kita harus berpikirnya inovasi dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi teman-teman muda, jangan takut berteater. Dan berteater itu perlu dan penting karena ini akan membangkitkan gairah kita, semangat kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa dengan Mas Harwi Matyanto Sarjansini. Beliau adalah orang pekerja teater yang sangat bergas, sangat smart. Dan hari ini pula saya ingin berbincang dengan Mas Harwi tentang apa itu teater modern. Mas Harwi, sebelumnya saya bertanya yang lebih lanjut. Saya lebih dahulu ingin berbicara atau ingin bertanyaan pertama. Apa itu teater modern menurut Anda? Ya, teater modern menurut saya adalah teater yang didalamnya mengikuti konvensi-konvensi teater modern yang sudah ada. Menggunakan dramaturgi, kemudian menggunakan kaedah-kaedah teater modern dalam buku-buku yang sudah ada. Karena ini di Indonesia, maka sentuhan idiom teater tradisi wajib ada di dalamnya. Karena ternyata setelah kita pelajari, hampir tidak ada bedanya antara teater modern dan teater tradisional. Hanya saja di barat sudah ada bukunya, ada panduannya, ada konvensinya, ada literasinya yang cukup lembang. Maka dari itu saya ingin bahwa teater Indonesia ini adalah teater tradisi kita yang menggunakan bahasa universal teater modern. Jadi, apakah kemudian yang namanya pergumulan antara sutradar dan kantor dengan suatu naskah yang wajib dibuat oleh Lady Di Komite itu juga tidak ada hubungannya dengan modern dan teater modern? Saya pikir ada. Karena naskah-naskah yang diciptakan, ditulis oleh penulisnya apapun sutradaranya yang mengambil naskah yang ditulis itu, ada konvensinya. Penulisan naskah sendiri kan ada konvensinya untuk yang teater modern. Sementara kita cenderung improvisasi. Jadi naskah itu dibuat setelah peristiwanya terjadi. Contohnya teater keandri, kemudian bahkan WSD Tera sendiri, gada-gada-gada. Saya pernah membedakan prosinium sama arena. Pada teater modern ini merasakan kebanyakan di arena. Apa begitu? Teater modern sekarang cenderung di arena. Karena prosinium itu cenderung ke klasik. Kalau di internasional, William Shakespeare, di Inggris. Jadi drama-drama klasik yang biasanya dimanikan oleh teman-teman fakultas sastra Inggris, Fakultas sastra Inggris itu kelihatannya prosinium. Jadi kalau teater kita, teater barat sebelumnya seperti brand dan lain sebagainya, tidak lagi mengenal prosinium. Dia bebas, ada di masyarakat, berbual dengan masyarakat. Ceritanya juga seperti itu. Apa kesulitannya ketika kita membuat prosinium? Misalnya cerita tentang olipus di prosinium. Kemudian saya tentaskan olipus di arena. Apa kesulitannya? Kesulitannya mesti menyesuaikan dengan panggung prosinium yang sudah memiliki konvensi. Jadi kalau olipus itu kan memang dari Yunani, memang teater arena, ritual. Itu sih. Ketika kita ada di prosinium, maka hubungan antara pemain dengan penonton itu sudah terjadi sekerang. Karena ada batas antara audio, penonton, audio isu, dan daerah kan ada daerahnya di batas. Saya hukumkan, antara setelah daerah aktor sudah menjadi satu dengan sebuah penonton. Kalau tidak ada penonton, misalnya apakah ini juga dinamakan di antara pemain itu. Artinya begini, tidak perlu kentas dalam satu panggung, tetapi dengan bentuk film. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Jadi mereka menamai, saya cenderungga drama, videodrama, atau teman-teman teatronik zamannya Arsinto itu, dengan Pak Deddy Setia Diwaktu di Tiberi, kan ada program teatronik, teater elektronik. Jadi mereka main di panggung, tapi dengan pengambilan secara sinematografi. Biar teat modern, Pak. Ini karena panah lebih modern. Akhirnya ini tidak bersentuhan dengan penonton langsung. Kalau kita melihat, saya banyak melihat di Bali, di Jina, di Thailand, itu kan selalu bersentuhan dengan penonton. Nah, ini malah lebih elektronik, malah lebih hebat. Apa kira-kira konsep Anda tentang teater modern di Anda punya the 90th edition? Jadi kami belajar secara konvensinya, kan belajar lewat buku. Kemudian itu kami terapkan di bentuk-bentuk ideom-ideom teater tradisional, seperti Lodro Bedokra dan sebagainya. Dengan nembang kami tetap mengambil itu, tapi semangatnya semangat teater tradisi dengan konsep pembangunan modern, bahkan film sinematografi. Nah, ternyata anak muda suka itu. Karena kami, anak-anak muda ini, ingin kami kan ngerti, ini lho, Lodro Bedokra, mudanya seperti ini, pakai ngitung, ini pakai lawak, gadulan, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat ke Perancis, saya cenderung ke Perancis, jadi ada Moliere dan lain sebagainya itu. Itulah pemegadil arte di Indonesia ya, seperti itu. Saya ingin ada sentuhan modern di teater tradisi kita, antaranya dengan menulis naskahnya, mengurangi tingkat improvisasinya. Jadi Mas Awli sekarang ini cenderung teater tradisional diangkap kembali, jadi satu sebuah modern. Contoh misalnya? Jadi, genterung misalnya Pak, kami mengerjakan cerita rakyatnya, genterung itu naskahnya Pak Akudiat Jokotarup itu, dengan sentuhan modern gantung genterung, jadi tidak lepas dari warna lokalnya. Tapi Jokotarup dianggap sekarang seperti apa? Kalau Pak Akudiat itu awal bulan jadi pemain film, seperti itu. Juga di tingkat nasional Pak Lomba. Jadi kami harus memakai cerita rakyat sebagai pijalan untuk penggarapan teaternya. Kemudian di sana tetap harus ada protagonis, antagonis, protagonis, kemudian secara psikologis, fisik, itu harus dianalisis. Itulah sisi modernnya. Otomatis karena ada sisi yang seperti itu, kita harus menulis naskahnya untuk bisa dianalisis dan dibuat konsepnya. Sementara mungkin teman-teman tradisi kan enggak pernah menyiapkan naskahnya, tidak pernah membuat konsep tentang pemeranannya. Nah itu yang belum ada di teman-teman tradisi. Ketika Anda membuat sebuah teater tradisional yang akan menjadi modern, kira-kira, mohon maaf, si Surabaya, apakah banyak orang yang menyenami tentang itu? Atau mungkin Surabaya karena lahirnya lutut di sini, mungkin, maka orang suka atau tidak suka itu? Suka itu buktinya penontonnya selalu penuh. Selalu penuh? Iya. Di Balai Budaya maupun di Kedunjak Surahasim. Itu Anda tiketingnya? Anda selalu menggunakan tiketingnya? Enggak, karena proyek itu, Pak. Karena proyek kita, Pak. Itu hidupan teater di Indonesia. Enggak bisa kalau di Surabaya ditiketkan, ternyata. Karena ketika kita pentas itu, rata-rata kan diundang oleh pemerintah, kota, pemerintah, provinsi, Pak. Jadi, lingkungan itu dengan sewa gedung yang mahal itu, kita kan enggak mampu. Akhirnya di fasilitasi itu. Jadi kita menyewai? Itu kan istilahnya menyewa, kan? Tapi di fasilitasi, kan, Pak? Iya. Kalau kita di fasilitasi, berarti enggak boleh. Enggak boleh mau meniketan. Ya, meniketan. Undanganku enggak boleh, terbatas. Ini keumum, soalnya boleh masuk. Pernah kasus itu tersebut? Selalu kehidupan kesaharian. Nah, kita boleh kemarai-kemarai, jauh kadar penyati atok. Fasilitasi apa yang harus di... Yang harus di jabatkan dari dia? Sementara ini, saya melihat teman-teman, ya, finansialnya enggak sebegitu banyak. Dari panggilan pemerintah itu kan dapatnya enggak semuruhat yang harusnya dia terima, Pak. Jadi karena faktor panggilan yang enggak ideal, misalnya. Dari sini bagaimana menghidupi sebuah teater? Walaupun, mohon maaf, walaupun ada punya jenak indonesia itu ya. Tapi, Westlindra salah satu contoh. Mereka profesional banget. Westlindra bisa menghidupi. Ini bagaimana keadaan teater-teater yang lainnya tanpa ada financial support? Itu yang selama ini mulai sejak tahun 1993 saya ada di Subrabaya mengamati teater sampai saat ini saya suka bingung. Teman-teman itu masih suka berteater itu apa yang dia debatkan? Selain kepuasan pribadi, kepuasan diri. Jadi kadang-kadang juga nyusew, terima kasih bantuannya. Ini enggak sekat, ini ala kadarnya seperti itu. Kita enggak menghitung transport latihan berapa kali. Itu belum ada, Pak. Mungkin happy ya? Iya, mungkin happy. Ya, mungkin happy tersebut. Iya, saya lanjut, Sven. Dari perkembangan teater modern ini, kira-kira banyaknya punya anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Anak-anak milenial, ya. Ini antusiasmenya bagaimana? Sebelum tahun 2019, saat Pak Deng ini menguasai, itu aning-umunya ya bagus sekali. Ya, bagus sekali. Hanya sekarang sebenarnya masih tetap, Pak. Hanya persoalannya kan ketika kita masuk ke dunia digital seperti ini, peralatan itu sangat sulit. Kemampuan untuk memelola sebuah pertunjukan produksi dengan menggunakan sarana digital itu sangat sulit. Sangat sulit. Kita harus kerjasama. Kalau di tempat lain, di Jogja misalnya, Jogja dan Jawa Tengah itu teman-teman seniman itu dibantu oleh seorang founder yang mempunyai fasilitas itu. Ayo, sampaikan produksi. Saya yang ngerti, kita yang menyiarkan kayak sinetron ketoprak itu di Jogja itu yang digayai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi karena ada dana keistimewaan. Sementara di kita enggak ada. Bahkan pakar kalau kemarin aja dibantu. 50 juta kan. Atau kalau saya bisa mendengar wayang di sana. Wayang. Itu dijadikan oleh J. Mengetahin orang terlibat teater ini. Yang Surabaya terapu hanya sekali. Bagaimana menghidupi dirinya ketika kita mengatakan bahwa polis teater itu happy. Happy. Ada kepuasan. Bagaimana kalau tidak ada sesuatu yang menurunkan berupa finance deal, bagaimana mereka bisa hidup. semestinya memang begitu. Jadi teman-teman kadang-kadang yang saya tahu dia bekerja kalau ada proyek, kalau enggak ada proyek enggak mau kerja. Itu kan seperti itu. Yang bahaya kan seperti itu. Jadi seolah-olah seniman itu mengandalkan bantuan dari pemerintah kita enggak berdaya kalau enggak ada bantuan. Tapi saya lihat di daerah lain itu mereka berdaya bagaimana caranya mengumpulkan dana untuk bisa memproduksi karyanya. itu antaranya dengan kerjasama, dengan disiplin ilmu yang berbeda, dengan ahli yang berbeda. Misalnya ini teman-teman komunitas film, kemudian kita seniman teater berhasil sama untuk bikin videonya. Nah di Surabaya ini nampaknya belum terjadi. Atau hanya bagian-bagian tertentu kecil aja yang saya lihat. Dalam prakteknya, ketika Anda membuat sebuah teater, teater modern, dan pentas di arena, itu kesulitan apa? ini kira-kira terjadi ketika kita beruntas di arena. Misalnya, Anda, Anda saya melihat apa itu? Jantara Liruatik. Ya, rewa, kalau kita secara periodik matasisa, kesulitan apa yang harus dilalui? Kalau bang, arena mesti membutuhkan sarana teknologi yang lebih, daripada prosesnya yang ada di dalam gedung. Jadi, misalnya, mesti pakai click-on, wireless-nya, kemudian terkacahnya lebih besar, kekuatannya, karena bersaing dengan malam itu ya. Dan itu harus berdasarkan dengan biaya yang lain. Kalau enggak, enggak bisa. Kalau enggak, enggak bisa. Kita mau kerja bagaimana? Jadi, komunitas-komunitas ini harusnya kan berkumpul. Ayo, aktor, ini komunitas teater misalnya. Saya juga enggak melihat sekarang komunitas teater di Surabaya itu siapa yang eksis. Baik-baik, Muda Surabaya yang setua itu, kemudian teater api yang bagaimana, kapan produksinya. Sementara kami itu selalu berproduksi karena lo bakal pendidikan kita. Iya, namanya di sana. Tapi saya lihat sama di semangatnya cukup tinggi Pak di Jawa Timur ini. Teman-teman yang sekarang berusaha untuk bagaimana membangkitkan dirinya supaya tidak dikira mati suri atau semabut itu dengan fasilitas seandainya. Mereka punya studio, kemudian dikasih kain, mereka bikin produksi, ditayangkan ke YouTube, begitu-begitu. Artinya kan semangat itu masih ada, teman-teman. Gila. Lalu, sementara ini di SMK, 12. 12. Sejak pandangan yang ada di sana itu sudah berproduksi? Sejak 90-2002 ini kemarin itu teater bekerja, bahkan sejak sebelum teater, jurusan teater itu berdiri kan tahun 2004, di Motorista Masuk Pak Diri dan teman-teman BGL Muda itu. Sejak 96, Pak, kami sudah ada di yayasan YPIA, Amerika, kemudian Amerika, kerjaan sama Amerika itu. yang dulu itu sudah nicipi itu. Sampai hari ini banyak, Pak, produksinya sudah. Bahkan kita sudah prestasi tingkat nasional kalau festival kesenian. Saya mendengar ini katanya mau Kak WDK. Nah, kebetulan sekarang karena eranya film, ya pinjak ke film. Kebetulan menang di nasional, eranya di perangkatan dari kementerian. Ini filmnya. Itu kan mirip, Pak. Nanti yang berangkat balik sutradaranya sama kugur mobilnya atisnya satu. Kalau teater yang pasal kan enggak mungkin. Pernah kan berangkat ke waktu itu dengan CCCL atau EV secara-tara. Itu kita di wawancara itu bisa memberi contoh bloodhook itu dengan konsep komedia dilata seperti apa. Tapi juga karena terkendala waktu itu terus terkendala peristiwa kan berapa itu ya? hubungan dicapaikan dari Perancis Indonesia juga berhenti saling di situ ya. Iya, iya. Saya tahu. Nah, Mas Tari, apa sih konsep Anda sampai Anda menyenangi pada dunia teater? Maaf, karena Anda ini adalah saksian seni ya. Memang ada saksian jangan-jangan menginggung saksian seni. Saya ingin konsep apa sih sampai Anda menepuni dunia teater? yang pertama happy tadi. Ya, yang kedua ada musuh kreativitas di sana. Saya nggak mau mandi. Jadi saya harus melakukan aktivitas terus dan salah satunya yang paling luasnya jadi saya bisa menggunakan tata rupa, menggunakan tulisan, menulis puisi, menulis serpen itu masuk di dalamnya. Sehingga saya merasa ada pencerahan, ada semangat ketika saya berteater. berarti dunia teater itu sama dengan dunia waliah ya? Sama, Pak. Di situ ada maafat, ada seni, sastranya, ada seni, lukisnya, narinya, karawitanya ada. Pada dunia teater. Jadi, sedemikian rupa Anda masuk di isi itu silah yakin bahwa Anda silah tahu dunia Anda nantinya masa depannya. Seperti apa masa depannya jelas. Saya membaca ceritanya Renta itu tidak diperkenankan oleh orang buahnya. Kira-kira sama. 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 Seperti film kami yang duduknya badat itu langsung dia ternyata di opo. Yang itu seolah Anda berangus ya. Ternyata Anda bisa mampu Anda mampu untuk memberikan kabaran kepada anak muda. Nah, saya mau tanya. Pesan-pesan apa yang harus Anda berikan kepada anak muda miliknya di ini? Ya, walaupun mereka berada di SMK. Ya, walaupun dia berada di SMK. Kan tidak semuanya mereka inform barangnya. Apa. Pesan apa. Selain kreativitas atau happy. happy ini kan? Apa pesan apa? Belajar untuk mengembangkan kepribadian, Mbak. Maka sebenarnya di jurusan saya itu prinsipnya sebagai laboratorium pengembangan sikap mental dan perilaku. Itu wakilnya materi kuliahnya. Iya, sebenarnya. Tidak harus jadi artis, Sikap mental dan perilaku punya berkembangan bagus buat kritis, bisa bicara, bisa memaparkan produknya, berani bicara dengan orang lain itu sulit. Secara gini, ketika saya di Beijing, di China, itu ada satu gedung. Gedung ini, karena ini ada jalan, map pad ada jalan. Gedung ini adalah gedung seniman. Iya. Itu digeser sampai 37 meter ke belakang. Karena begini, gedung itu merupakan sebuah gedung yang sangat-sang apa, monumental, dimana setiap anak, jadi misalnya seorang tua punya anak, lalu sudah masuk ke universitas itu, gedung ini universitas. Dijak di orang lain. Karena aktor yang dikirakan di situ. Tapi, di mana, di SMA tidak begitu. Sudah tidak bisa diaktor. ini harus saja. Jadi, Allah, pasti memiliki warna yang lain. Maka, apapun, uang apapun digunakan untuk emas yang di dalam. Padahal gedungnya tidak diurusan. Tapi, namanya, nah ini, itu yang membedakan masyarakat kita dengan masyarakat kita. Masyarakat yang lain. Karena itu tadi, Ardhatiopo itu juga. Ardhatiopo. Sejak dulu kita ini kan, sama orang tua, apa ya, terlalu normatif. normatif. Oh iya, itu tadi, Ardhatiopo. Cikgu. Ardhatiopo. 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 Ini kan perlu dikitis. Semestinya. Jadi, mohon maaf. Jadi, tulisannya, matahari kuliahnya. Bukan diatakan, pendidikan, Sikap mental berat Sikap mental berat Character in national building Ya Malah Ini yang perlu dipakai Jadi Sehingga apa yang terjadi Tidak ada orang mengubah Karena sudah jelas itu Apa namanya Materi Uliah yang sudah dikatakan tadi Jadi keseniannya itu media Nah sekarang Siapa sih yang tidak harus ke media Orang seperti kita Tua-tua juga masih ke media Nah Mas Dari Mas Dari punya Putra Mas Icin SMA Kelas 11 sekarang Ini berikan anda Hobi ya Karena dia ingin SMA Tapi nyonya juga sama dengan anda Sebenarnya teater Sastra Jawa Wah ini Berlalu saya Sastra Jawa Saya juga ingat mas Dari teman-teman Senang banget saya mas Sastra Jawa Saya masih mas Sastra Jawa Alam inder sekali Inder sekali Anggapan tidak tidak mengobrol Nah Mas Erwin Balik lagi ke Arena Teater Model Anda selalu Menggunakan arena Sebagai Manifestasi anda Untuk Menuangkan karya teateran Tidak selalu Tidak selalu Tergantung Naskah yang kita bawa Tapi Sekarang Eranya realis Jadi realis Masih prosedium Pak Sekarang Eranya kan realis Sekarang mau masuk ke film Oh Iya Jadi Naskah-naskah Kalau realis Itu prosedium Tapi kalau Kita bawakan breh Atau bawakan molly Itu Arena Jadi sekarang ada ya Realis itu yang Nampaknya harus realis Nampaknya harus realis Nampaknya harus realis Nampaknya harus realis Saya akan bicara tentang kreativitas Kreativitas ini kan Mandiri Mandiri Jadi Selama kreativitas tanpa ada inovasi Misalnya begini Saya punya kreativitas itu mandiri kan Untuk dihari saya Tapi kalau sudah orang semua tahu Dan Itu semua produk ini Semua orang tahu Menjadi inovasi Iya Kira-kira Dalam kreativitas Anda Yang Telah Merinovasi Sampai Orang tahu Itulah pada saya Komentar sama saya Ikulaku Karwi Ya teman-teman Jawa Timur tahu Kalau Itu produknya Saya ingin Anda Sampai internasional tadi Oh iya Jadi Inovasi yang kami lakukan Di simbol-simbol Kayak wayang orang Itu Tidak lagi memakai Tidak Postum Tapi ganti yang lain Jadi Jadi pernah Waktu di Manado kami Ya Mereka Sampai anak-anak itu kebingungan Karena kamu telah melakukan inovasi terhadap Seni Ini Tradisi wayang orang Anak-anak Doblok semua Karena memang yang kerjakan saya Ya Karena kami mengambil Cerita wayang Dengan Inovasi Desain Kemudian Busana Dan cara Permain itu modern Contemporer Dan mereka memuji Tidak mati dan anak-anak Tidak 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 Kita akan faham Seperti Sementara ini Anggap masalah Tata calia Itu Saya melihat Mas Fidi Atau Renderai itu Masih dari luar Iya Mas Alri Sekarang ini punya sendiri Atau memang Punya sendiri Punya sendiri Berarti apa dong Iya Karena sekolah negeri Oh Iya Saya lupa Kenai Di negeri Iya Di dalam Perawatan komplit Iya Ini yang jadi dapat Iya Karena begini Mas Fidi itu Selalu menggolai Iya Jadi begitu Tidak gampang Memang Ketika saya Berada di Thailand Saya ketemu dengan Sebuah melontosan teater yang bagus Itu Sampai Bukan sampai Oh Ada sebuah cerita Yang Eh Di Cina sih Di Beijing Sampai yang tadi Telah Goy Ya Goy Dan Papanya ini Di atas air Gua saya Dibu-dibu Dibu Waduh Kalau tidak modern Tidak bisa Tapi kita juga Belum sampai ke situ Baru teater tanah Ya gue Mas Fidi Mas Fidi Tolong Anda bisa Melihat di sana Di kamera Anda Pusan sana Tentang teater Pada anak-anak Melenia Yang anda Tidak Baik Jadi Kreator itu Sekarang dibutuhkan Jadi Sarana medianya Juga cukup banyak Media sosial yang Untuk kita nunjuk diri Itu banyak Jadi Mari Kita sama-sama Menggali potensi Lokal yang kita ada Menjadi potensi yang Menasional Bahkan Mengglobal Dengan jiwa Semangat Anak Muda Teater Itu modern Santibara Ya Karena Santi dan Moro Jadi Saya pikir Karena kita menjadi orang modern Ya Kita harus berpikirnya Inovasi Dengan teknologi Yang ada sekarang Jadi teman-teman muda Jangan takut Berteater Dan Berteater itu perlu Dan penting Karena ini akan Membangkitkan gairah kita Semangat kita Identitas kita Sebagai bangsa Indonesia Saya kira itu Baik Azri Pertanyaan Penghujung Nyonya seduji sekali Dengan anda Berguna di hidung Dulu Dulu nya enggak pak Jadi Pernah saya pengalaman itu Berproses Bareng teman Dari Spanyol Di Jogja Ketika Kami mau pentas Dia tanya Istri saya enggak suka sehat Terbakan saya Enggak boleh Kenapa Enggak boleh Maka saya ini Sembunyi-sembunyi Jadi Jadi Sebelumnya Hanya nyutaragarain Nulis naskahnya Atau Nulis karya sastrasnya Itu Tapi karena dituntut Sebagai guru Saya sudah main Akhirnya main Dan ternyata dosen-dosen saya Kamu dulu enggak pernah main Sekarang bisa main Hehehe Baiklah Baiklah Surah-surah sekalian Begitulah Berbincangan kita Dengan Mas Arwi Martianto Bahwa Kenapa kita harus Bertiantar Tadi yang Pantajuna Happy Happy Yang nomor 2 Dan Mas Arwi Mengatakan Disitu akan muncul kreativitas Yang mandiri Yang kepribadian kita Yang mampu untuk kita Bandingkan dengan Negara-negara lain Oleh karena itu Saya salut Kata Mas Arwi Sampai tetap Hari ini Tidak lepas Dari dunia Heaternya Gila kira-kira Kita Jumpa kembali Dengan Mas Arwi Martianto Sarjana seni Pada Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yes departments Sampai Top Natak Berikutnya Negara 250 Nik 照 Pol Persauding Secara Us Tengare Nik Expert